yo what's up dude ketemu lagi dengan kita disini masih di Indochemps crypto channel hari ini di tanggal 15 ya di bulan 6 2024 guys dan seperti biasa kita langsung aja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya dari data coin market cap disini guys ada ada penurunan di 1,12% ya begitu juga untuk viran grid index ada penurunan dan sekarang ada di poin 53 ya masih di area netral ya yang mengindikasikan bahwa market tampaknya masih menunggu kira-kira mau dibawa kemana ya untuk market Bitcoin ini guys Oke dan seperti biasa semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini kalau kita lihat ya untuk Bitcoin ada penurunan lagi di 1,25% ya sehingga masih mempertahankan harganya di 66,2 ribu dollar guys seperti yang terlihat di sini ya kemudian itu etherium juga bisa dibilang ada kenaikan meskipun tipis banget jadi bisa dibilang sideway di sekitar 3500 dollar disusul oleh BNB ya yang kira-kira sama pergerakannya masih sideway juga di harga sekitar 607 dollar guys dan kita lihat di sini ya dan kalau kita lihat disini tampaknya untuk pergerakan dari altcoin ini bisa dibilang cukup bervariasi ya tapi sebagian besar memang merah dan perubahannya antara 2-3 persen aja guys ya kalian bisa cek sendiri di coinmarketcap kemudian selanjutnya kalau kita lihat di sini untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri ya untuk time frame weekly terlihat di sini guys ya ada penurunan dan jika saja untuk close candle di weekly sekarang ini masih sama seperti ini ya maka ada kecenderungan untuk bisa lanjut turun dulu ya dan kemungkinan besar bisa saja akan meritesh di harga sekitar ma20 untuk time frame weekly di 63.000 dollar dan untuk lebih konservatif lagi kemudian akan menuju ke titik support di sini ya sekitar harga 61.500 ya dan untuk mungkin target terburuknya ya di sekitar Fibonacci retracement di harga 58.300an ya jadi untuk teman-teman semua jika ingin mengambil DC E kalian bisa tunggu ya di harga-harga tersebut dan tentu saja kalian juga harus memikirkan risk and rewardnya jadi jangan asal masuk ke market aja guys ya dan juga kalian juga harus memperhatikan perkembangan secara fundamental ya untuk keadaan ekonomi secara global guys oke dan seperti biasa kita sudah mengumpulkan beberapa informasi yang menarik di sini guys ya yang pertama tentu saja masih berhubungan dengan Bitcoin ini seperti yang dilansir ya dari harian YouTube day jadi lebih dari 200 juta dollar crypto dilikuidasi saat Bitcoin anjelok ke 65.000 dollar guys ya jadi kalau kalian lihat di pergerakannya ya memang sempat menyentuh di harga 65.000 dollar guys dan menurut data terbaru ya yang disediakan oleh coin glass sebanyak 207 juta dollar crypto ini telah dilikuidasi selama 24 jam terakhir ini dan posisi untuk buy ini menyumbang sebagian besar dari penghapusan atau likuidasi tersebut ya sekitar 184,09 juta dollar khususnya untuk crypto senilai 135,8 juta dollar ini telah dilikuidasi selama 4 jam terakhir saja dimana OKX ini berada di posisi pertama ya dengan jumlah total likuidasi di 47,6 juta dollar kemudian Binance dan juga Huobi berada di posisi kedua dan ketiga dengan 43 juta dollar dan 27 juta dollar guys ya dan hampir sekitar 80.000 para trader ini telah dilikuidasi selama 24 jam terakhir dengan likuidasi tunggal terbesar melebihi 3 juta dollar ya di bursa OKX pada hari Rabu Bitcoin ini hampir merebut kembali ya di harga 70.000 dollar ya setelah adanya informasi inflasi untuk Amerika Serikat yang ternyata lebih rendah dari yang yang diharapkan pada bulan Mei namun harga berbalik arah setelah ketua The Fed Reserve yaitu Jerome Powell ya ini membuat komentar hokis pada hari yang sama dan komentarnya ini mengejutkan para trader yang mengharapkan adanya penurunan suku bunga beberapa kali tahun ini guys dan karena harus keluar dana yang diperdagangan di bursa ETF Bitcoin dan juga ketidakpastian ekonomi secara makro ya mata uang crypto Bitcoin ini terus berkinerja buruk ya dan akhirnya jatuh di bawah level support penting di 66.000 dollar ya dan sempat menyentuh harga di 65.000 dollar ya meskipun sekarang sudah bouncing dan kita tunggu aja nanti untuk perkembangan selanjutnya tentu saja kita harus lihat ya nanti di close candle weekly minggu ini kalau seandainya tidak ada perubahan atau harga Bitcoin ini bisa naik lagi di atas 66.000 dollar mungkin akan ada penurunan lebih lanjut guys ya seperti yang saya tadi jelaskan di depan Oke selanjutnya kalau kita lansir dari hadainbitcoin.com di informasikan di sini bahwa sikap the Fed terhadap suku bunga ya dan juga dampaknya pada dinamika pasar menurut pertimbangan dari Rice Lab dimana keputusan dari Federal Reserve untuk mempertahankan suku bunga ini disandingkan dengan median suku bunga acuan yang diperbarui sebesar 5,1% untuk tahun 2024 ya ini telah memberikan gambaran yang rumit bagi perekonomian Amerika Serikat dan selama konferensi pers Powell mengindikasikan ya bahwa tren inflasi baru-baru ini menunjukkan kemajuan yang positif tetapi sikap hokis yang tak terduga ya dalam proyeksi the Fed ini mendorong evaluasi ulang untuk pasar ya dan hal ini menyebabkan penyesuaian harga penurunan suku bunga di masa depan yang saat ini diantisipasi akan dimulai pada akhir 2024 nanti guys Rice Labs lebih lanjut membahas integrasi mata uang kripto ke dalam neraca perusahaan dan bagaimana mata uang kripto ini telah menjadi titik fokus ya untuk volatilitas dan juga perencanaan keuangan strategis diantara perusahaan-perusahaan yang diperdagangkan secara publik sebuah studi terbaru yang mencakup lima tahun dan beberapa negara mengungkapkan bahwa perusahaan seperti microstrategy dan juga tesla ini telah mengalami peningkatan volatilitas saham setelah investasi Bitcoin mereka guys Rice Labs juga menunjukkan ya bahwa pergerakan ini menyoroti dampak keuangan yang signifikan dan pertimbangan manajemen resiko yang terkait dengan aset kripto selain itu Rice Labs juga menekankan tren global adopsi mata uang kripto di kalangan bisnis dengan mencatat pergerakan yang signifikan ya di pasar seperti Hongkong dan seperti halnya investasi strategis meitu dalam Bitcoin dan juga Ethereum ini tidak hanya meningkatkan volatilitas sahamnya tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan pendapatan yang kuat dari tahun ke tahun dan kasus ini menunjukkan bagaimana investasi kripto ini dapat memainkan peran transformatif ya dalam strategi keuangan perusahaan terutama di industri yang berteknologi maju jadi dengan adanya kejadian-kejadian ini ya maka landscape untuk keuangan ini berada di titik yang sangat penting dan ketika bank sentral bergulat dengan tekanan inflasi sambil mempertahankan stabilitas ekonomi maka strategi perusahaan semakin bersandar pada mata uang kripto dan dinamika ini ini mendasari era keuangan global yang berhati-hati namun transformatif dimana aset tradisional dan digital bertemu membentuk ilintasan ekonomi masa depan dan strategi investor guys jadi semakin menarik ya untuk ekonomi mendatang guys yang tentu saja dengan adanya integrasi aset tradisional dan digital ini bisa bertemu maka akan semakin menarik kedepannya guys oke dan lebih lanjut ya kalau kita lansir informasi dari watcher.guru diinformasikan disini bahwa ada analis dari bloomberg ya yang memajukan bahwa perkiraan untuk peluncuran etf ether ke tanggal 2 Juli nanti guys nah ini menarik ya jadi analis etf bloomberg ini menaikkan perkiraan tanggal peluncuran untuk etf spot ether menjadi 2 Juli menurut analisi Eric Balkunas ya dan menyusul laporan staff SEC yang memberikan tanggapan S-strip 1 kepada para penerbit ETF dimana Balkunas ini tidak memperkirakan persetujuan tersebut akan mengalami penundaan yang signifikan dan menurut Balkunas komentar dari SEC terhadap S-strip 1 ini cukup ringan guys ya dan tidak ada yang penting katanya dan analis tersebut mengatakan bahwa SEC meminta revisi formulir S-strip 1 dikembalikan dalam waktu seminggu dan selain itu analis etf mengatakan bahwa ada kemungkinan besar yang mereka bekerja untuk mengatakannya efektif minggu depan dan SEC dilaporkan dapat menyelesaikan persetujuan sebelum akhir liburan hari kemerdekaan namun segala sesuatu ini mungkin bisa terjadi guys dan ini adalah ekspektasi yang jauh lebih cepat ya daripada yang diperkirakan oleh ketua SEC yaitu Gary Gensler dimana awal pekan ini Gensler ini mengatakan bahwa regulator akan sepenuhnya menyetujui untuk ETF Spot Ether pada bulan September nanti dimana putaran pertama persetujuan untuk ETF Spot Ethereum datang pada akhir Mei 2024 dan persetujuan untuk ETF Ethereum merupakan kejutan bagi pasar aset yang digital secara keseluruhan dan SEC telah lama ya menolak persetujuan untuk produk perdagangan pertukaran berbasis kripto terlepas dari keberhasilan ETF Spot Bitcoin setelah persetujuan nya pada Januari kemarin guys jadi dengan disetujunya untuk formulir 19b-4 ETF Ethereum maka para penerbit nih harus menunggu ya untuk formulir S-strip 1 mereka disetujui juga sebelum perdagangan dan aset dapat dimulai guys jadi kita tunggu aja untuk update-nya apakah memang dan nanti di tanggal 2 Juli untuk persetujuan nya dan tentu saja jika memang benar di tanggal 2 Juli nanti ETF Ethereum bisa diperdagangkan maka ini akan menjadi sesuatu yang cukup menarik guys untuk landscape crypto kedepannya ya khususnya untuk ethereum dan tidak menutup kemungkinan untuk bisa membuka pintu gerbang bari aset-aset digital yang lain mungkin Solana SRP ataupun yang lain ya untuk bisa diajukan juga sebagai ETF selanjutnya guys tapi tentu saja ya status dari aset tersebut juga harus jelas apakah sekuritas atau bukan nah ini harus menjadi sesuatu yang harus dipikirkan ya dan kita tunggu aja nanti untuk perkembangannya kalian statusnya di sini guys Oke selanjutnya masih dari watcher.guru ya diinformasikan bahwa mikrostrategi ini mengumpulkan kembali atau membeli kembali sekitar 500 juta dolar ya untuk pembelian Bitcoin guys Wow ini menarik ya jadi semiku strategi ini memang sudah seperti menunggu ya jika terjadi koreksi harga Bitcoin ataupun penurunan harga Bitcoin maka pasti akan memborong lagi guys dan itu terlihat ya dari penurunan yang terjadi untuk minggu ini guys ya sekitar 500 juta dolar telah dikeluarkan ya oleh mikrostrategi untuk membeli lebih banyak Bitcoin lagi dan kalau kita lihat ya mikrostrategi ini adalah salah satu pemegang Bitcoin terbesar di dunia dimana pada tanggal 1 Mei 2024 perusahaan ini juga memiliki sekitar 214.400 Bitcoin senilai sekitar 7,5 miliar dolar ya dan Bitcoin perusahaan ini dibeli dengan harga rata-rata di 35158 dollar guys Wow ini cukup wow sekali ya dan ini tentunya semakin menarik ya karena dengan pembelian yang terus dilakukan oleh mikrostrategi ini akan membuat semakin sedikit ya stok dari Bitcoin di market ya yang tentu saja seperti yang kalian tahu sesuai dengan hukum ekonomi jika barang ini semakin sedikit persediaannya maka harganya akan semakin mahal guys ya jadi kita tunggu aja nanti untuk efeknya kemudian lebih lanjut ya kalau kita lihat ya dari Bitcoin.com disinformasikan di sini ya bahwa El Salvador ini memandang Bitcoin sebagai alat untuk membebaskan penggunaan bangsa dari mata uang fiat ini menarik ya jadi untuk peta jalan Bitcoin dari El Salvador ini memungkinkan ya untuk mencakup integrasi yang lebih dalam dari aset crypto sebagai bagian dari masa depan ekonominya dimana Felix Ulloa sebagai wakil presiden El Salvador baru-baru ini menyatakan ya bahwa Bitcoin ini dapat menjadi alat untuk membebaskan El Salvador dari penggunaan mata uang fiat termasuk dolar Amerika Serikat dalam sebuah wawancara dengan Rusia today di selesela forum ekonomi internasional St. Petersburg dimana Ulloa menyaroti peluang yang dibawa oleh adopsi Bitcoin ke negaranya dalam hal kebebasan ekonomi dan ketika ditanya tentang kemungkinan dedonarisasi El Salvador dan hubungannya dengan Bitcoin Ulloa ini menekankan bahwa mereka telah mempelajari kasus tersebut sebelumnya dan bahwa kembali ke koloni Salvador akan sangat membebani negara El Salvador menghadapi sisi dolar Amerika Serikat pada tahun 2020 mengizinkan penggunaannya untuk semua transaksi komersial dan keuangan sambil berusaha meningkatkan angka ekonominya dan Ulloa menyatakan bahwa El Salvador ingin membebaskan ekonominya dari bank sentral dan juga dari ketergantukan yang tersirat pada mata uang fiat seperti dolar Amerika Serikat euro ponsterling dan yang lainnya dan sebelumnya Ulloa ini juga menyoroti peran Bitcoin dalam kelahiran kembali untuk ekonomi El Salvador memperkuat hubungannya antara kripto dan industri pariwisata dimana pada bulan Oktober ia menilai bahwa pariwisata dan penggunaan mata uang digital berjalan seiring dan merupakan tanda masa depan dan kelahiran kembali negara El Salvador guys wah ini menarik ya jadi kita tunggu aja apakah memang dari guys suatu hari nanti Bitcoin ini akan bisa dijadikan sebagai mata uang dunia ini semakin menarik banget ya ini semakin menarik banget guys ya dan tentu saja jika memang nanti gerakan dedolarisasi ini terjadi di semua negara maka ya kita harus memperhatikan juga untuk efek negatifnya ya karena seperti yang kalian tahu dolar ini menjadi salah satu uang fiat yang digunakan banyak negara sehingga akan banyak sekali efeknya guys jika suatu saat nanti dedolarisasi ini diterapkan di seluruh dunia oke efeknya akan sangat mengerikan dan kita akan pantau bareng-bareng nanti untuk perkembangannya dan untuk informasi hari ini cukup ya nanti kita akan share untuk informasi selanjutnya di Twitter kemudian untuk rekomendasi project-project baru kita akan share di akun telegram ya kalian bisa mampir di situ dan seperti biasa guys kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya peace